Hai selamat datang di channel ku, aku Vidya dan video hari ini adalah tentang kasus menghilangnya Joanna Yates yang kemudian jadi salah satu kasus terbesar di Bristol, tempat Joanna menghilang sekaligus tempat Joanna tinggal pada saat itu dan kita akan mulai kasus ini dari profilnya Joanna Joanna lahir pada 19 April 1985 dari pasangan David dan Teresa Yates keluarga mereka tinggal di Hampshire, Inggris dan Joanna adalah lulusan Arsitektur Landscape dari Rittal College yang kemudian melanjutkan diploma pasca sarjananya di University of Gloucestershire gak lama setelah kelulusannya, Joanna kemudian bekerja di perusahaan Highland Edgar Driver di Winchester dan di sana, Joanna kemudian berpacaran dengan sesama arsitektur namanya adalah Greg Rendon yang usianya satu tahun lebih tua dari usia Joanna kemudian tahun 2009, lokasi perusahaan tempat Joanna dan Greg bekerja yang awalnya ada di Winchester pindah ke Bristol dan Joanna sama Greg mereka kemudian ikut pindah ke Bristol karena mereka masih betah bekerja di Highland Edgar Driver Joanna sama Greg kemudian tinggal di sebuah flat yang ada di Bristol yang sebenarnya flat itu awalnya adalah rumah tapi sama pemiliknya yaitu Christopher Jefferys dia ngebagi rumahnya jadi beberapa sekat yang kemudian dia sewakan Christopher sendiri adalah pensiunan guru yang dia punya beberapa gedung sejenis dan lokasinya berdekatan dan Christopher sendiri tinggal di flat yang ada di lantai 2 di gedung yang sama tempat Joanna tinggal sementara Joanna sama Greg mereka tinggal di lantai 1 gedung gak lama setelah kepindahannya ke Bristol Joanna justru pindah tempat pekerjaan dan kali ini dia kerja di Building Design Partnership di Bristol kisah bermula pada Jumat 17 Desember 2010 ceritanya karena itu adalah bulan Desember ada perayaan Natal dimana-mana pesta dimana-mana dan Greg dia mau habisin weekend pada saat itu bareng sama keluarganya yang ada di Sheffield sementara pas Natal nanti Greg mau habisin waktunya full bareng sama Joanna jadi hari Jumat itu Greg pergi ke Sheffield sendirian tanpa Joanna dan Joanna itu adalah pertama kalinya buat dia ada di Bristol sendirian tanpa Greg dan di tempat kerjanya temannya Joanna ngerasa ini kok Joanna rada khawatir ya kok dia kayak orang kepikiran gitu ya apa karena ini pertama kalinya dia sendirian di Bristol apa karena ini pertama kalinya dia sendirian di flatnya dan temannya Joanna ini kemudian ngajakin Joanna untuk keluar bareng kamu mau minum bareng gak? kamu mau makan bareng gak? biar kamu tuh ngerasanya kalau kamu tuh gak sendirian disini kata temannya kayak gitu dan Joanna setuju mereka setelah selesai kerja kemudian pergi ke pub dan disitu mereka habisin waktu selama beberapa jam sampai akhirnya jam 8 malam mereka masing-masing pulang ke rumah mereka atau ke tempat tinggal mereka Joanna dia kan jalan kaki dari pub ke flatnya dan jarak dari pub ke flatnya sekitar 30 menit perjalanan kalau jalan kaki kemudian Greg dia kan udah sampai di Sheffield nah disitu dia langsung kabarin Joanna kalau dirinya udah sampai di rumah orang tuanya dan dia kemudian tanyain kabarnya Joanna gimana kerjaanmu hari ini? apakah kamu udah sampai rumah? kamu makan apa? dan lain-lain kayak gitu tapi gak ada satupun chat Greg yang dibales sama Joanna dan disitu Greg cuma mikir oh mungkin Joanna lagi sama temennya oh mungkin Joanna udah tidur dan sama sekali gak ada pikiran macem-macem di kepalanya Greg karena itu dia kemudian juga taruh HPnya dia gak chat Joanna lagi malam itu dan dia kemudian langsung tidur besoknya pas bangun Greg kan langsung cek HPnya dan disitu sama sekali gak ada balesan chat dari Joanna Greg kemudian telpon Joanna tapi gak diangkat sama sekali padahal Joanna adalah tipe orang yang dia gak pernah jauh-jauh dari HPnya dan walaupun Greg gak punya sama sekali pikiran negatif tapi hari itu selama weekend dari hari Jumat, Sabtu, Minggu Greg tetep coba hubungin Joanna chat, telpon tapi sama sekali gak ada tanggepan kemudian hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 Greg balik ke Bristol dia sampai di Bristol sekitar jam 8 malam dan dia langsung ke flatnya yang anehnya flatnya dalam keadaan gak kekunci dan si Greg ini kan langsung masuk dia langsung cari Joanna tapi Joanna gak ditemukan di setiap sudut flatnya dan kucing mereka jadi mereka kan punya kucing gitu kan nah kucingnya itu dalam keadaan gak kerawat selama beberapa hari Greg dia kemudian telpon Joanna dan lagi-lagi gak diangkat justru telpon Joanna ternyata ada di dalam flatnya waktu Greg denger suara ponselnya Joanna dia langsung ngedeket ke arah sumber suara itu yang ternyata ponselnya ada di dalam coat atau mantelnya Joanna dan disitu dia kaget banget karena pesan dia kemudian juga telponnya yang dari tanggal 17 ternyata dalam keadaan belum kebuka sama sekali yang itu artinya Joanna belum pegang ponselnya sejak dirinya pertama kali ngechat atau telpon dan Greg kemudian dia keluarin semua hal di dalam kantong coatnya Joanna dan disitu dia temuin dompet juga kunci flat mereka panik dong Greg disitu apalagi ternyata sepatunya Joanna pun ada di dalam flat mereka yang artinya kalaupun Joanna keluar dia keluar tanpa alas kaki padahal waktu itu lagi musim dingin salju lagi tebel-tebelnya dan Greg kemudian hubungin semua teman-teman Joanna juga semua teman-teman mereka berdua dan gak satu pun dari teman-teman mereka yang bilang kalau Joanna lagi bareng sama mereka disitu Greg tambah panik dia kemudian telpon orang tuanya Joanna dan orang tuanya Joanna pun ngasih jawaban serupa kalau Joanna lagi gak bareng sama mereka Greg kemudian langsung hubungin polisi bilang kalau pacarnya gak ada kalau Joanna dari tanggal 17 udah gak bisa dihubungin dan orang tuanya Joanna pun mereka langsung ke Bristol malam itu juga polisi kemudian langsung datang ke flatnya Joanna sama Greg dan disitu mereka langsung tanya-tanya ke Greg dan waktu orang tuanya Joanna datang posisinya waktu itu polisi masih ada disana orang tuanya Joanna mereka langsung ngecek tiap sisi flat putri mereka dan disitu mereka nemuin struk pembayaran dari supermarket yang namanya Tesco yang disitu nunjukin kalau jam 8.40 Joanna beli pizza dengan 2 sari apel dan anehnya waktu dicari pizza yang Joanna beli itu gak ada di kulkas gak ada di microwave gak ada dan oke lah kalau seadanya Joanna langsung habisin pizzanya malam itu juga tapi anehnya box pizzanya pun gak ditemukan di tempat sampah yang ada di dalam flat mereka gak ada dan di tempat sampah yang ada di luar flat mereka pun gak ada dan itu kayak gak mungkin gitu loh kalau seandainya Joanna habisin semua pizzanya dan kemudian box pizzanya dia buang keluar karena tempat sampah yang ada di dalam flatnya dalam keadaan penuh sampah masa iya dia cuma buang satu sampah sementara sampahnya yang lain dia biarin begitu aja itu kan gak mungkin sementara untuk sari apelnya satu sari apel ya satu sari apelnya itu udah kayak udah keminum dikit gitu loh yang satunya masih utuh polisi sama Greg mereka kemudian periksa bagian dalam flat setiap sudutnya mereka periksa sementara orang tua Joanna yang mereka pikir mereka udah selesai periksa bagian dalam flat putri mereka mereka kemudian pergi keluar periksa apapun yang ada di sekitar flat putri mereka mereka juga bahkan periksa tempat sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal putri mereka untuk cari tahu apa mungkin box pizza yang anaknya beli itu tuh ada di situ ada di tempat sampah tetangga-tangga kayak gitu loh dan bahkan ibu Joanna dia tuh ketok-ketok tiap mobil yang ada di lingkungan tempat tinggal Joanna untuk cari tahu apa mungkin Joanna itu adalah korban penculikan dan mungkin aja anaknya tuh disekap di dalam mobil dan waktu mereka udah gak temuin apapun mereka udah berusaha untuk cari Joanna atau cari Jack Joanna di sekitar tempat tinggalnya tapi gak temuin apapun orang tua Joanna kemudian balik ke flat putri mereka dan disitu orang tuanya Joanna kemudian ketemu sama pasangan yang tinggal di sebelah flat putri mereka namanya adalah Vincent Tabak dan Tanya Morrison dan disitu Tanya langsung tanyakan sama orang tuanya Joanna ini ada apa kenapa rame-rame kenapa banyak polisi dan orang tuanya Joanna kemudian bilang kalau anakku namanya Joanna dia tinggal di flat sebelah kalian dan dia menghilang dari tanggal 17 dia gak bisa dihubungin sama sekali dan disitu Tanya bilang sama orang tuanya Joanna oh kasian banget Joanna semoga dia cepat ketemu ya dan aku pasti akan bantu apapun seandainya kalian butuh aku ketanya-tanya kayak gitu dan orang tuanya Joanna mereka kemudian balik ke flatnya Joanna sementara polisi setelah mereka selesai tanya-tanya sama Greg dan selesai periksa apapun di dalam flatnya Joanna mereka kemudian balik ke kantor rundingan sama polisi lainnya dan mereka semua polisi pada saat itu menganggap kalau hilangnya Joanna adalah kasus yang sangat serius polisi mikir begitu karena Joanna dia bukan tipe orang yang bakal ngelakuin sesuatu yang gak-enggak sama dirinya karena dia bahagia dia punya pacar kerjaan yang bagus tempat tinggal yang bagus dan Joanna dia gak punya masalah mental atau hal-hal lain yang kemudian bikin dia harus menghilangkan dirinya dari orang-orang di sekitarnya dan Joanna pun dia tinggalin barang-barangnya begitu aja di flatnya kayak dompetnya dan lain-lain yang sebelumnya aku bilang tadi hal lainnya karena pada malam 17 Desember waktu Joanna dalam perjalanan pulang dari pub ke flatnya dia teleponan sama temennya dan mereka bikin janji untuk adain pesta pada malam natal jadi kayak ngangguin aja kamu menghilangkan diri tapi kamu bikin janji untuk adain pesta tanggal 25 Desember jadi kemungkinan besarnya Joanna gak menghilangkan diri tapi dia diculik tapi anehnya lagi kalaupun Joanna diculik sama sekali gak ada tanda-tanda masuk paksa di flatnya Joanna dan disitu polisi mikir oke lah kalau Joanna emang diculik artinya dia diculik oleh orang yang dia kenal tapi waktu itu polisi pun bilang kalau masih terlalu dini untuk bilang hilangnya Joanna adalah kasus penculikan dan polisi temen-temen Joanna Greg orang tuanya kemudian bikin poster tentang menghilangnya Joanna mereka kemudian juga posting kasus menghilangnya Joanna di media sosial nah terus temen-temennya Joanna kan bilang kalau terakhir kali mereka lihat Joanna waktu di pub dan polisi kemudian mulai cek atau mereka mulai ikutin langkahnya Joanna abis dari pub kemana abis dari sini kemana itu dari CCTV yang ada di luar pub dan di luar tempat-tempat yang Joanna lalui kemudian dari CCTV yang polisi cek untuk lihat pergerakannya Joanna malam itu alurnya jam 8 malam Joanna keluar dari pub dan kemudian jam 8 lewat 10 malam Joanna masuk ke supermarket yang namanya White Rose tapi disitu dia gak beli apapun dan Joanna juga cuma sebentar ada disitu Joanna kemudian keluar dan jam 8.30 malam Joanna kelihatan lagi teleponan yang kemungkinan besarnya dia lagi teleponan sama temennya untuk bikin janji di malam natal jam 8.40 Joanna ada di Tesco dan dia beli pizza juga 2 botol kecil sari apel dan itu adalah terakhir kalinya Joanna kelihatan di CCTV karena setelahnya antara Tesco dan flat Joanna gak ada CCTV lagi jadi polisi gak pernah tahu setelah keluar dari Tesco Joanna ketemu sama siapa dan dia mampir kemana polisi kemudian tanya sama temen-temennya Joanna tentang apa Joanna punya musuh apa ada orang yang gak suka dia dan temen-temennya Joanna bilang kalau Joanna ini orang baik dan dia gak punya musuh atau orang yang kemungkinan bakal menghilangkan Joanna polisi kemudian lanjut tanya sama semua penghuni flat tempat Joanna tinggal termasuk pasangan Vincent Tabak dan Tanya Morson dan disitu Tanya bilang kalau pada malam 17 Desember di jam Joanna menghilang atau kemungkinan diculik dirinya lagi ada di luar kota untuk acara makan malam bareng sama temen-temen kantornya nah sementara Vincent dia bilang kalau pada malam itu dirinya full sepanjang malam ada di dalam flatnya sendirian dan disitu Vincent bilang kalau dia gak tidur sama sekali dan dia juga gak mabuk karena dia nunggu telpon dari Tanya yang bakalan minta jemput dan disitu polisi tanya sama Vincent kamu bener-bener gak denger apapun kamu bener-bener gak ngerasa kalau ada sesuatu yang aneh pada malam itu dan Vincent bilang enggak selanjutnya polisi ngecek setiap flat yang ada di gedung tempat Joanna tinggal termasuk flat yang ditinggali sama Vincent dan pemilik gedung yaitu Christopher tapi polisi gak menemukan apapun disana 8 hari kemudian 25 Desember 2010 di pagi hari pagi Natal ada pasangan yang lagi jalan-jalan bareng sama anjing mereka dan mereka jalan-jalan di sekitar Longwood Lane yang jaraknya sekitar 4,8 km dari flat tempat Joanna tinggal dan disitu mereka ngeliat sesuatu yang mencuat dari salju pas mereka deketin ternyata sesuatu yang mencuat itu kayak celana jeans gitu loh dan karena mereka denger atau mereka tahu tentang seseorang yang menghilang di sekitar daerah tempat mereka jalan-jalan pagi itu mereka kemudian hubungin polisi dan bilang kalau mungkin ini ada hubungannya dengan gadis yang hilang waktu polisi datang mereka kemudian keruk salju di tempat pasangan itu temuin jin yang mencuat itu dan disitulah mereka kemudian menemukan tubuh Joanna Yates saat itu polisi yang sebelumnya menangani kasus Joanna sebagai kasus orang hilang kemudian diganti menjadi kasus pembunuhan penelidikan kasus Joanna kemudian menjadi salah satu operasi terbesar dalam sejarah konstabulari yaitu gabungan antara pasukan sipil non paramiliter dan polisi polisi kemudian melakukan investigasi ulang atas kasus ini karena statusnya berubah dari kasus orang hilang menjadi kasus pembunuhan polisi kemudian mendesak masyarakat untuk memberikan informasi apapun yang mereka tahu dari kejadian terbunuhnya Joanna setelahnya polisi menerima ribuan telepon masuk tentang informasi pada malam Joanna meninggal polisi juga bahkan ngecek 293 ton sampah di area tempat Joanna tinggal kalau-kalau mereka menemukan petunjuk di antara sampah Crime Stopper program yang memberikan informasi tentang tindak kriminal dengan nama anonim menawarkan 10.000 pound sterling untuk siapapun yang bisa kasih info tentang kasus ini Koran The Sun bahkan juga ikut menawarkan 50.000 pound sterling untuk siapapun yang bisa kasih info tentang kematian Joanna awalnya polisi sama sekali gak berpikir kalau Joanna adalah korban pembunuhan karena waktu ditemukan dirinya gak punya lebam apapun di tubuhnya gak punya tanda-tanda cedera apapun dan dia pun berpakaian lengkap karena itu polisi awalnya ngira kalau dia mati kedinginan yang entah gimana dia kemudian berakhir di salju tapi setelah dilakukan pemeriksaan ahli patologi bilang kalau Joanna meninggal karena dicekik meskipun Joanna gak punya tanda-tanda pencekikan di lehernya dan ahli patologi itu bilang kalau seandainya korban pencekikan gak punya tanda-tanda pencekikan di lehernya artinya dirinya dicekik dengan pelan banget dan bertahap dan itu adalah kematian yang sangat menyakitkan lebih lanjut dibilang kalau gak ada tanda-tanda pemberkosaan di tubuh Joanna jadi motif pelaku ngebunuh Joanna bukan karena hal-hal seksual dan kemudian waktu ditemukan Joanna cuma pakai satu kaos kaki sementara satu kaos kakinya lagi entah kemana dan waktu diperiksa bagian perutnya Joanna disitu gak ada sama sekali sisa pizza yang artinya Joanna gak makan pizza pada malam itu pizzanya yang hilang itu yang kemungkinan besar si pizzanya itu si pizza yang kemungkinan yang kemungkinan besar pizzanya itu dibawa sama si pembunuh dan entah dimakan atau entah diapakan dan karena motifnya bukan pemberkosaan pada saat itu mungkin mungkin gak sih kalau si pembunuh itu nyuri pizza dan ketahuan sama Joanna dan kemudian karena itu Joanna dibunuh mungkin gak sih kemudian polisi kan melakukan wawancara ulang sama Greg teman-temannya Greg dan Joanna orang tuanya Joanna penghuni flat orang-orang yang tinggal diantara pub dan juga flatnya Joanna mereka semua diperiksa mereka semua ditanyain ulang dan waktu itu polisi kemudian dapet dua keterangan dari dua orang wanita yang gak disebutkan namanya satu orang wanita itu bilang kalau pada malam itu dirinya lagi datang di acara pesta yang diadakan di rumah yang lokasinya deket dengan flatnya Joanna dan malam itu dirinya denger teriakan dari arah flatnya Joanna sebanyak dua kali sementara satu orang lagi bilang yang dia adalah tetangganya Joanna dia bilang kalau pada malam itu dirinya denger teriakan orang minta tolong dari arah flatnya Joanna tapi masalahnya malam itu dua orang wanita tersebut sama-sama lagi mabuk jadi polisi gak bisa memastikan apakah mereka emang bener-bener denger teriakan atau seruan minta tolong itu atau enggak dan karena itu klaimnya mereka berdua gak bisa diambil serius kemudian karena gak ada tanda-tanda masuk paksa ke flatnya Joanna seperti yang aku bilang tadi polisi cuma punya dua opsi tentang pelaku pembunuhan Joanna yang pertama tentu aja orang itu adalah orang yang Joanna kenal dan kemudian dia berin orang itu masuk rumahnya dan opsi yang kedua orang itu punya kunci flat Joanna karena itu dia bisa masuk dan orang yang punya kunci flat Joanna adalah pasangannya yaitu Greg dan bukan hal yang aneh kalau misalkan kita adalah korban yang kemudian pelakunya adalah orang yang kita kenal karena itu Greg kemudian segera diperiksa pada saat itu hp-nya laptop-nya komputernya Greg semuanya diperiksa alibinya dia dia sampai di rumahnya jam berapa kemudian dia ketemu sama siapa aja dan Greg bersih dari semua tuduhan yang mengarahkan dirinya sebagai pembunuh Joanna dan ada satu orang lagi yang punya kunci flat Joanna sama Greg pemilik gedung yaitu Christopher 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 dia adalah seorang pria berusia 65 tahun yang menurut mantan muridnya Christopher adalah seorang pria yang cukup aneh dan eksentrik kalau dilihat dari model rambutnya Christopher dia juga orang yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya karena dia itu kayak garing gitu loh dan hal itu kemudian ngebuat orang-orang di sekitarnya gak nyaman dengan kehadirannya tanpa Christopher ini sadari dan sebagai seorang pensiunan yang tinggal sendirian Christopher lebih banyak atau hampir selalu menghabiskan waktunya di flatnya sendirian dengan baca buku nonton televisi dan karena dia juga gak punya terlalu banyak temen dirinya juga kemudian jarang pergi keluar dan hal itu kemudian ngebuat polisi makin tertarik dengan Christopher polisi kemudian datengin Christopher untuk wawancara lebih lanjut dan polisi tanya di malam 17 itu kamu ngapain aja kamu sama siapa aja dan Christopher Christopher bilang kalau pada hari itu dirinya cuma ada di flatnya sendirian baca buku nonton televisi dan itu adalah satu-satunya hal yang Christopher lakukan dan itu juga satu-satunya alibinya Christopher masalahnya gak ada satupun orang yang bisa membuktikan atau mendukung klaimnya Christopher selanjutnya Greg bilang sama polisi kalau pada 17 Desember pagi dirinya sempat papasan sama Christopher dan disitu mereka sempat ngobrol bareng sampai akhirnya Greg bilang sama Christopher kalau hari itu dirinya mau ke Sheffield untuk kumpul bareng sama keluarganya sebelum Natal karena pas Natal nanti dirinya mau habisin waktunya sama Joanna jadi Christopher ini tahu kalau pada hari itu Joanna tinggal sendirian di flatnya dan hal itu kemudian makin mojokin posisinya Christopher dan meskipun polisi belum kasih informasi apapun terkait tersangka pembunuhan Joanna media udah nuduh Christopher sebagai pembunuh Joanna mereka nulis hal-hal jahat ke Christopher seperti mereka sebut Christopher orang aneh cabul dan menyeramkan dan Christopher dia kemudian jadi buruan wartawan setiap hari wartawan bakal ada di gedung tempatnya tinggal kalau Christopher keluar mereka bakal ikutin Christopher entah mereka ikutin selama Christopher ini jalan kaki atau pas Christopher naik mobil dan bahkan wartawan-wartawan itu kemudian ngejek Christopher dengan kata-kata yang negatif waktu itu koran bahkan mulai taruh wajah Christopher di halaman depan dan menyebut Christopher sebagai seksual predator dan hal itu kemudian tentu aja ngebuat publik ikut terpancing untuk panggil Christopher sebagai pembunuh Joanna padahal polisi belum mengumumkan apapun dan kalau Christopher ngomong sesuatu untuk nanggepin atau jawab pertanyaannya wartawan nantinya bakal ada berita atau artikel yang sebut Christopher dengan ejekan mereka bakal bilang eh itu si Christopher ngomongnya begitu artinya dia emang membunuhnya Joanna dan itu kayak gak fair banget gitu loh padahal emang cara bicaranya Christopher kayak gitu sama kayak misalkan ngomongku begini dan kemudian ada orang eh itu dia bicaranya kayak gitu artinya tuh dia judis atau eh dia tuh ngomongnya begitu artinya dia tuh lebay banget gitu loh kayak gak fair banget gitu loh dinilai cuma dari cara ngomong 30 Desember 2010 polisi kemudian datang ke flatnya Christopher sekitar jam 7 pagi mereka kemudian bawa Christopher ke kantor polisi untuk diinterogasi sebagai terduga pembunuh Joanna dan saat itu kepolisian Bristol dikasih waktu 24 jam untuk menahan Christopher dan untuk membuktikan kalau Christopher memang ada hubungannya dengan kematian Joanna setelah Christopher pergi sebagian polisi kemudian mulai periksa rumah Christopher dan cari sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan kematian Joanna tapi Christopher ini gak punya alat komunikasi apapun di rumahnya dia gak punya HP, laptop, komputer dan kebanyakan yang ada di dalam rumah Christopher cuma buku dan polisi kemudian mulai periksa-periksa bukunya Christopher yang mereka pikir mungkin salah satu bukunya bakal ada hubungannya dengan kematian Joanna tapi sayangnya gak ada sama sekali nah disitu justru wartawan yang ngeliat kalau Christopher Christopher ini dibawa ke kantor polisi walaupun statusnya saat itu masih terduga si wartawan-wartawan itu mulai nulis kalau Christopher udah ditetapkan sebagai tersangka dan omongan mereka tuh kayak eh kan bener si Christopher ini yang salah semua yang kita omongin sebelumnya tuh bener kalau emang Christopher yang bunuh Joanna dan apa yang kita omongin apa yang kita beritain itu cuma butuh waktu wartawan-wartawan itu ngomongin gitu dan berita tentang Christopher yang ditetapkan sebagai tersangka di artikel-artikel yang ditulis sama wartawan dan itu gak bener sampai ke telinganya Vincent Tabak yang waktu itu ada di Belanda setelah Vincent tahu kalau Christopher dibawa sama polisi Vincent kemudian telpon ke polisian Bristol dan dia bilang aku baru ingat kalau ada sesuatu yang aneh malam itu dan si Vincent ini bilang kalau malam itu dirinya lihat ke arah luar lewat jendela yang papas-papasan yang depan-depanan gitu loh sama parkiran di gedung yang dia tinggal dan di situ dia lihat ada mobilnya Christopher yang terparkir kemudian dia masuk ke ruangan lain di flatnya untuk selesai kerjaannya dan setelah dia selesai dengan pekerjaannya dia balik lagi ke jendela untuk lihat ke arah luar dan di situ dia lihat kalau posisi mobilnya Christopher udah beda yang itu artinya waktu dia lagi selesai pekerjaannya Christopher kemungkinan besar pergi entah kemana dan dia kemudian balik lagi karena itu mobilnya posisinya berubah dan polisi kemudian tanya dong kenapa kamu baru ingat kenapa kamu baru bilang sekarang dan lagi-lagi Vincent bilang ya aku bener-bener baru ingat setelah aku baca atau aku tahu kalau Christopher dicurigain sama kalian ketanya kayak gitu kepolisian Bristol kemudian kirim Karen Thomas petugas CID atau Criminal Investigation Department untuk pergi ke Amsterdam dan ambil keterangan dari Vincent dengan lebih detail sementara di Bristol polisi kemudian mulai periksa mobilnya Christopher dan mereka juga bawa forensik untuk periksa itu mobil sayangnya mereka gak temuin apapun di sana kemudian waktu 24 jam yang polisi punya untuk menghubungkan antara kasusnya Joanna dengan Christopher udah habis dan polisi gak bisa menemukan bukti apapun yang bisa menghubungkan antara Christopher dengan Joanna dan disitu polisi kemudian ngeliat lagi kasusnya Joanna dan mereka melengah kalau di kasusnya Joanna polisi sama sekali gak punya saksi atas kasus tersebut dan gak ada bukti kemudian juga gak ada DNA yang ditemukan di tubuhnya Joanna yang itu artinya si pembunuh adalah seorang profesional yang kemungkinan besar dia udah banyak melakukan pembunuhan sebelumnya karena itu pembunuhan yang dia lakukan sama Joanna terkesan bersih polisi kemudian mulai cari file-file lama mereka lihat apa ada kasus belum terpecahkan di daerah sekitar tempat tinggal Joanna yang ternyata ada tiga kasus yang belum terpecahkan kasus pertama adalah tentang Claudia Lawrence yang menghilang pada 18 Maret 2009 usianya 35 tahun dan dia menghilang pas lagi sendiri di rumahnya seperti Joanna yang kedua adalah Melanie Hall yang menghilang pada 9 Juni 1996 di usianya yang ke-25 tahun dan Melanie dia menghilang setelah keluar dari klub malam yang kemudian sisa tubuhnya ditemukan pada tahun 2009 kemudian yang ketiga adalah tentang Glennis Caruthers yang dibunuh dengan cara dicekik pada 19 Januari pada tahun 1974 di usianya yang ke-20 tahun Glennis dibunuh setelah pulang dari pesta ulang tahun temannya dan mereka berempat memiliki usia yang hampir sama mereka juga sama-sama punya banyak teman dan terkenal di komunitasnya mereka menghilang atau meninggal setelah kumpul bareng sama teman mereka dan terakhir mereka punya penampilan yang hampir sama polisi kemudian mulai mencoba menghubungkan 3 kasus tersebut dengan Christopher yang mereka mikirnya oke lah kalau seandainya Christopher emang gak bisa dihubungkan dengan Joanna saat ini tapi mungkin aja Christopher ada hubungannya dengan 3 orang itu yang ternyata setelah diselidiki setelah dicari tahu sana-sini Christopher sama sekali gak ada hubungannya dengan 3 kasus belum terpecahkan tersebut dan setelahnya polisi membebaskan Christopher dan karena polisi disitu benar-benar udah berusaha semaksimal mungkin untuk kemungkinan kalau Christopher adalah pelakunya tapi ternyata sama sekali gak menemukan bukti polisi mulai berpikir untuk kemungkinan adanya tersangka baru dan disitulah mereka kemudian kepikiran dengan Vincent Tabak Karen Thomas polisi yang dikirim ke Amsterdam untuk dapetin keterangan dari Vincent lebih jauh tentang mobilnya Christopher yang dia bilang berubah posisi nah disitu waktu Karen tanya lebih dalam sama Vincent tentang kejadian malam itu si Vincent ini justru merubah klaimnya kan sebelumnya Vincent bilang kalau dia gak kemana-mana malam itu dia cuma ada di flatnya nungguin telpon dari tanya yang minta jemput waktu ditanya sama Karen Vincent bilang kalau malam itu sebenarnya dia sempat keluar untuk foto salju dan dia kemudian pergi ke supermarket yang namanya dan setelahnya Vincent dia justru tanya-tanya hasil forensik ke si Karen gimana hasil pemeriksaannya apa kalian temuin DNA siapapun lah di tubuhnya Joanna dan apa hasilnya yang ada di mobilnya Christopher kemudian gimana caranya kalian periksa mobilnya Christopher ini itu gimana kayak gitu loh itu kemudian kok aneh ya katanya si Karen disitu Vincent Tabak lahir pada 10 Februari 1978 di Belanda dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dan Vincent lulus dari Edoven University of Technology pada tahun 1996 dengan gelar MSG di bidang arsitektur bangunan dan perencanaan kemudian tahun 2003 Vincent mulai mengejar gelar PhD di lingkungannya Vincent dikenal sebagai anak yang baik dan introvert dia adalah anak yang bakal habisin waktunya seharian di rumah terutama di kamarnya dan sama teman-teman sekolahnya atau teman kuliahnya pun Vincent dikenal baik banget dan ramah Vincent juga dikenal sebagai anak yang pintar kompetitif dan independen intinya dia adalah anak yang baik tenang dan gak punya hal apapun yang ngebuat citranya buruk kemudian tahun 2007 Vincent pergi dari Belanda ke Inggris dan dia mulai kerja di kantor pusat Puro Hepold sebuah perusahaan konsultan teknik di Bath Vincent kemudian menjalin hubungan dengan seorang wanita melalui situs kencan online dan dia adalah tanya 20 Januari 2011 pagi Vincent yang udah pulang dari Belanda kemudian ditangkap sama polisi di flatnya tapi setelah apa yang terjadi sama Christopher yang dia kemudian jadi bulan-bulanan media padahal belum ada kepastian apapun pihak kepolisian kemudian menolak untuk memberikan keterangan apapun atas penangkapan Vincent pada saat itu kemudian gedung tempat tinggal Joanna dan Vincent ditutup juga jalanan di sekitar gedung tempat tinggal mereka polisi kemudian juga menggeledah flat Vincent dan juga townhouse temen Vincent yang sempat dia diami yang jaraknya dengan flat Vincent sekitar 1 mil kemudian sebelumnya kan dibilang kalau gak ada DNA pelaku yang tertinggal di tubuhnya Joanna atau pakaian yang dia pakai kemudian polisi bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta namanya LGC Forensic dan disitu mereka kemudian temuin sebuah cairan di bagian belakang celana jeans Joanna yang kemungkinan besarnya si pelaku gendong Joanna dan karena itu cairan tubuhnya atau DNA tertinggal di sana jadi kemungkinan besarnya Joanna kayak digendong di bopong gini makanya bagian belakang lututnya itu ada cairan dari si pelaku nah tapi ukurannya itu kecil banget tim Forensic gak bisa bedain apakah itu air liur sperma atau keringat saking kecilnya tapi walaupun ukurannya kecil begitu kemudian dicocokin kan dengan DNA Vincent yang hasilnya cocok dan berbandingannya 1 banding 1 miliar Vincent tentu aja nolak semua tuduhan yang mengarah ke dirinya semua bukti-bukti dan bahkan DNA-nya yang ditemukan di bagian belakang celananya Joanna Vincent bilang kalau itu adalah pekerjaan polisi korup yang sengaja taruh DNA-nya di sana untuk bikin dirinya bersalah dan segera menyelesaikan kasus ini katanya si Vincent gitu kemudian Vincent bilang kalau malam itu dirinya kan keluar sama seperti yang dia bilang waktu di Amsterdam kepolisi yang dikirim ke sana nah disitu Vincent bilang kalau kalian gak percaya aku keluar malam itu cek CCTV yang ada di supermarket dan kalian bisa tanya sama pacarku tanya kalau aku emang ada di supermarket pada saat itu karena kami cetan katanya si Vincent gitu polisi mereka tentu aja cek CCTV yang ada di supermarket dan bener emang disitu ada rekamannya si Vincent tapi ada yang aneh sama itu rekaman jadi Vincent itu kan masuk ke supermarket dan dia disitu gak beli apapun dia cuma sekedar keliling-keliling supermarket untuk nunjukin dirinya di CCTV kalau emang bener dia ada disitu dan setelahnya dia keluar gak lama kemudian dia masuk lagi keliling-keliling lagi tanpa membeli apapun dan dia kemudian keluar kemudian dia masuk lagi tiga kali dia begitu dan baru setelah itu yang ketiga dia beli keripik sama bir dan setelah selesai dia bayar keripik sama birnya dia kemudian cetanya itu posisinya dia masih ada di dalam supermarket jadi dia tuh masih ketangkep sama CCTV disitu dan dia bilang sama tanya kalau aku ada di supermarket aku beli ini beli itu kayak gitu dan sebenarnya rekaman dirinya waktu ada di supermarket dan juga cetnya dia sama tanya itu gak berarti apapun karena Vincent ada di supermarket satu setengah jam setelah kemungkinan besarnya Joanna sampai di flatnya jadi dia punya banyak waktu untuk ngapa-ngapain Joanna pada saat itu kalau emang benar si Vincent ini pelakunya dan kemudian polisi kan periksa flatnya si Vincent dan disitu mereka mulai cek HP-nya laptop-nya komputernya dan di komputernya polisi mulai nemuin hal-hal yang aneh polisi mulai nemuin kalau beberapa bulan sebelum Joanna meninggal Vincent cari agen pendamping untuk perjalanan bisnisnya antara Inggris ke Amerika dan Vincent kemudian juga mengakses video porno yang videonya itu tentang video kekerasan yang si cowok mengandalkan si cewek dan waktu mereka melakukan hubungan seks si cowok ini cekik si cewek si cowok ini ikat cewek sumpar mulutnya kayak gitu-gitu loh polisi juga kemudian temuin film yang dua pemeran ceweknya disekap dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil kemudian di laptopnya Vincent polisi nemu foto-foto kekerasan sama cewek yang diantara banyaknya foto-foto itu mereka temuin satu foto yang posisi si cewek sama persis dengan posisinya Joanna waktu ditemukan jadi kan sebelumnya gak pernah dikasih tau Joanna ini waktu ditemukan keadanya gimana cuma sekedar Joanna pakai baju lengkap nah ternyata waktu ditemukan setengah bajunya itu kesingkep gini jadi sebelah bagian dadanya itu kelihatan nah itu persis dengan foto yang ada di laptopnya Vincent kemudian bagian lain yang sama itu tuh kayak posisi tubuhnya semuanya sama kemudian warna bajunya sama sama-sama pink dan kemudian di teleponnya atau di hp-nya polisi nemuin histori kalau si Vincent ini menghubungi beberapa pekerja seks selama perjalanan bisnisnya dan si Vincent ini update banget tentang kasusnya Joanna jadi artikel apapun yang ngebahas tentang Joanna bakal dia buka bakal dia klik bakal dia baca kayak gitu loh dan setelahnya Vincent juga ketahuan kalau dia sempat cari tahu tentang berapa lama tubuh akan membusuk setelah meninggal kemudian di google map ketahuan kalau si Vincent ini nge-pin pakai street view di lokasi tempat tubuh Joanna ditemukan dan si Vincent nge-pin itu tempat 6 hari sebelum tubuhnya Joanna ditemukan yang artinya dia tahu kalau tubuhnya Joanna disitu dan dia sengaja mata-matain itu tempat pakai street view kemudian di laptopnya Vincent belakangan juga diketahui kalau ada foto-foto tentang pornografi anak kemudian polisi kan periksa mobilnya Vincent dan disitu mereka temuin darah dan juga serat baju Joanna di mobilnya Vincent kemudian selain periksa alat elektronik polisi kan periksa barang-barang lainnya Vincent nah disitu mereka temuin kalau ternyata serat bajunya serat kot milik Vincent warna hitam itu ada di bajunya Joanna yang artinya si Joanna sama si Vincent melakukan kontak fisik pada malam 17 Desember karena gimana bisa serat kotnya Vincent ada di bajunya Joanna yang Joanna pakai waktu dia meninggal dan 96 jam setelah diperiksa Vincent kemudian dinyatakan sebagai pembunuh Joanna Vincent yang awalnya ada di penjara Bristol kemudian dipindahkan ke penjara Longlar Tim sebuah penjara kelas A yang mereka mengawasi tahanannya selama 24 jam penuh alasan pemindahan itu karena Vincent mencoba untuk melakukan bunuh diri di Belanda teman-teman sama keluarganya Vincent yang percaya kalau Vincent dijebak kalau Vincent gak mungkin ngelakuin itu karena dimatanya mereka itu kan Vincent orang baik mereka kemudian adain penggalangan dana untuk membela Vincent tapi kemudian 3 minggu setelah Vincent ditahan pada 8 Februari entah gimana dia kemudian ngaku sama pendeta yang ada di penjara Vincent bilang kalau emang aku yang ngebunuh Joanna dan nanti di pengadilan aku bakal ngaku kemudian di persidangan selama sidang Vincent emang bener-bener ngaku kalau aku yang emang nyebabin si Joanna ini meninggal tapi apa yang aku lakukan sama Joanna sampai dia meninggal atas dasar ketidak sengajaan katanya yang lucunya di HP-nya sebelum dia ketangkap berapa hari sebelum dia ketangkap entah dia ngerasa kalau dirinya bakal ketangkap atau gimana tapi ada pencarian ada historik pencarian tentang apa bedanya hukuman untuk pembunuhan berencana dan pembunuhan karena ketidak sengajaan yang kemudian klaimnya Vincent yang bilang kalau dia gak sengaja bunuh Joanna itu ditolak dan untuk selanjutnya dia diadili sebagai terduga pembunuh sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana sorry jaksa yang melawan Vincent kemudian mulai menguraikan teorinya tentang kejadian pada malam 17 Desember 2010 dia bilang kalau malam itu Joanna berhasil sampai ke rumahnya atau ke flatnya dengan selamat dan kemudian Vincent entah gimana masuk ke flatnya Joanna dan Vincent yang tinggi tubuhnya 30 cm di atas Joanna kemudian dengan mudah kalahin Joanna dia jepit Joanna ke lantai dengan tangannya dan karena itu Joanna punya 43 luka terpisah di kepala leher bahu dan lengannya selama dia mencoba untuk melepaskan diri dari Vincent dan luka-luka itu termasuk memar dan hidung retak jaksa juga bilang kalau Joanna berjuang cukup lama untuk bertahan hidup karena Vincent membunuhnya dengan lambat tapi jaksa gak pernah jelasin tentang serangan awal Vincent ke Joanna jaksa kemudian makin nekan Vincent dengan fitnahan yang Vincent arahkan ke Christopher biar dirinya aman dari tuduhan yang justru karena teleponnya itulah polisi kemudian curiga sama dirinya dan dalam pembelaannya Vincent bilang kalau motivasi dia ngebunuh Joanna sama sekali gak berhubungan dengan hal-hal seksual dan Vincent kemudian cerita kronologi pada malam itu jadi ceritanya Vincent keluar dari flatnya dan dia disitu kemudian mereka saling ngobrol sampai akhirnya si Joanna undang Vincent masuk ke dalam flatnya dan disitu katanya Vincent Joanna ngegoda dirinya ngomong gentil pokoknya kayak gitu sampai akhirnya Vincent ngerasa kalau Joanna pengen berhubungan seks sama dirinya Vincent kemudian cium bibir Joanna dan entah gimana Joanna kemudian teriak dan bilang kalau bukan itu maksud dirinya undang Vincent ke dalam flatnya dan Joanna ini kemudian terus-terusan teriak Vincent kemudian panik tutup mulutnya Joanna ngebekep gini sambil pegang lehernya untuk Joanna diam Vincent bilang kalau dia cuma 20 detik pegang leher Joanna dan itu pun dia gak terlalu keras pegangnya kayak gitu tapi hal itu kemudian ditolak karena gak mungkin pegang biasa selama 20 detik bisa ngebuat orang meninggal itu gak mungkin dan kemudian teka-teki tentang pizza sama kaos kaki sebelah Joanna yang hilang Vincent bilang kalau dia buang dua benda itu ke tempat sampah dan dia juga bilang kalau dia gak makan sama sekali pizzanya itu 26 Oktober 2011 juri melakukan pengambilan suara untuk memutuskan hukuman bagi Vincent dan dua hari kemudian pada 28 Oktober 2011 juri menyatakan kalau Vincent bersalah atas pembunuhan Joanna dan dia dihukum seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat selama 20 tahun dan segini video untuk hari ini gimana menurut kalian tentang kasus ini kita ketemu di video video selanjutnya bye